Kau mau menceritakannya? Tidak, hanya mimpi buruk. Aku ada di negeri Avatar, tapi di luar tubuhku aku melihat diriku sendiri. Itu menakutkan. Aku terlihat menakutkan. Ketara, aku ingin kau memiliki ini. Leantin ini berisi air dari sumber air roh. Airnya memiliki banyak kegunaan. Jangan sampai hilang. Terima kasih, Guru Pakku. Eng, gulungan kertas ini akan membantumu mempelajari pengendalian air. Tapi tak ada yang bisa menggantikan guru yang asli. Saga, jaga dirimu baik-baik. Terbanglah lurus ke kerajaan bumi melalui sebelah timur. Jenderal Fong akan mendampingi kalian sampai Omasu. Di sana kau akan selamat. Untuk memulai latihan pengendalian bumi dengan Raja Mos. Apa? Yap, yap. Sampaikan salamku untuk nenek, ya. Bisa kita bicara sesuatu? Tentu. Kau ingat, waktu kita sampai ke kuil udara dan menemukan tengkorak monyet? Pasti sangat mengerikan dan membuatmu trauma. Aku lihat waktu itu kau sedih dan tidak menjadi dirimu. Aku juga tidak bilang kalau negeri Avatar tidak mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tapi kau harus mengerti. Orang-orang yang mencintaimu melihatmu penuh kesakitan dan kemarahan itu menakutkan. Aku senang kau bilang itu. Tapi aku tetap harus melakukan ini. Aku tidak mengerti. Memang tidak. Belakangan ini kita sudah melihat beratus-ratus orang meninggal. Mengalahkan negara api adalah satu-satunya cara menghentikan perang ini. Aku harus mencobanya. Iya, aku tidak bisa melihatmu melakukan ini. Besok aku tidak akan datang. Selamat malam. Selamat malam. Aku ingin tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Mungkin kita harus pastikan yang tidak apa-apa. Apa yang terjadi? General Daddy Killah. Dia memasah maksud negeri Avatar. Burung yang baik, tenang ya. Mungkin kau bisa menghindar dariku. Tapi dia tidak. Aku tidak bisa bergerak. Jangan sakiti dia. Katara. Oh, tidak. Hentikan. Lepaskan dia. Kau bisa menyelamatkannya jika kau di negeri Avatar. Aku mencoba. Aku mencoba. Eng. Aku tergelam. Aku tidak melihat apapun. Aku mohon. Kau tidak harus melakukan ini. Sepertinya, aku harus. Aku harus. Berhasil. Berhasil. Apa tel, Eng? Kau dengan aku? Temanmu selamat. Itu hanya pemicu agar kau sampai ke negeri Avatar. Dan itu berhasil. Saatnya kau belajar. Negeri Avatar adalah mekanisme pertahanan yang dirancang agar kau mendapatkan pengetahuan dan kemampuan para Avatar terdahulu. Cahaya itu adalah hasil kombinasi dari seluruh kehidupanmu. Mengumpulkan energi untuk tubuhmu. Di negeri Avatar, kau tidak saja sangat kuat. Tapi kau juga sangat rapuh. Apa maksudmu? Kalau kau terbunuh di negeri Avatar, puteraan reinkarnasi akan terputus. Dan Avatar tidak akan pernah ada lagi. Maafkan aku, Katara. Ku harap kau tidak akan melihatku seperti itu lagi. Hah? Apa yang kau bicarakan? Itu namanya sempurna. Kita hanya harus mencari cara untuk mengendalikanmu. Apa kau gila? Kita akan mencarinya sambil menuju negara api. Apa ada yang tidak suka dengan ini? Apa kau masih menginginkan kami mendampingimu? Aku rasa tidak perlu. Kalian berdua sudah selesai, kan? Kita masih harus berjalan jauh. Kita harus sampai kemasu hari ini. Memangnya kau sendiri sudah siap. Aku bisa selesai dalam dua menit. Serius. Terserah lah. Jadi kau akan menunjukkan bentuk aku, Ilos? Benar. Coba aku lihat kuda-kudamu. Tanganmu terlalu jauh. Kalau kau dekatkan keduanya, kau akan dapat memusatkan kekuatannya. Oh, iya. Terima kasih. Baiklah. Kita lihat kau bisa apa. Kau membuat kemajuan yang luar biasa, murid Eng. Jangan terlalu percaya pada gadis pengelana. Dia akan membuat patah hati. Hei, orang sungai. Kami bukan orang sungai. Bukan. Jadi kalian orang apa? Kami hanya orang. Oh, kami juga begitu, kawan. Lunggu, kau siapa? Aku Chan dan ini istriku Lui. Tidak punya tempat tinggal. Kami senang kemana saja. Angin membawa kami. Kalian selalu berpindah-pindah tempat. Hebat, aku juga. Hei, aku juga. Aku tahu, kalian kan baru saja bilang. Oh, pakaian dalam yang bagus. Bagaimana kita menemukan jalan keluar dari terowongan ini? Aku punya sebuah ide gila. Apa? Lupakanlah. Mungkin terlalu gila. Katara, katakan. Aku pikir, kutukan itu mengatakan kita akan di sini selamanya, kecuali kita percaya pada cinta. Iya. Dan di sini dikatakan cinta adalah kebanggaan dalam kegelapan. Dan ada gambar mereka berciuman. Sebenarnya kau mau bilang apa? Begini. Bagaimana kalau kita berciuman? Kita berciuman. Benar kan? Itu ide yang buruk. Ah, berciuman. Kita berciuman? Apa yang kupikirkan? Kau bisa membayangkannya? Iya. Aku juga tidak mau menciummu. Aku tidak tahu kalau itu pilihan yang mengerikan. Maaf ya kalau aku menyarankan itu. Tidak, tidak. Itu hanya pilihan antara berciuman dan kematian. Kenapa? Aku lebih suka menciummu daripada mati. Itu kan pujian. Aku juga tidak akan melakukan apa yang seharusnya tidak kulakukan. Aku salah ya. Kita akan kehabisan cahaya sebentar lagi. Aku rasa begitu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Tidak. Tidak, mereka berusaha lari dari sesuatu. Dari apa? Hei, mereka menyukai suara musik. Ini buruk, mereka mendatangiku. Ayolah kawan, bantu aku. Kami di terowongan, berusaha keluar, hidup di masa lalu, seperti suara cinta. Ini semacam kristal. Mereka yang akan menerangi kita dalam gelap. Begitulah cara kedua kekasih itu bertemu. Mereka menyalakannya dan mengikuti kristal itu. Pasti itu jalan keluarnya. Jadi... Ayo! Bagaimana dengan Saka? Saka! Bagaimana kalian bisa keluar? Seperti kata legenda, cinta yang menunjukkan jalan. Benarkah? Kami mendapatkan bantuan dari kedua tupai itu. Kenapa dahimu berwarna merah? Tidak akan ada yang menyangka apa yang akan kukatakan. Aku yakin sekali anak itu adalah Avatar. Jadi kalian akan ikut kami ke Omashu? Tidak. Baiklah. Terima kasih untuk semua ya, Moku. Saka, ku harap kau mendapat sesuatu dengan tidak membiarkan seorang pemusik menghalangi perjalananmu. Tetap mainkan lagumu ya. Hei, itu bagus. Walaupun kau tersesat di gua, Jangan biarkan cinta lepas dari tanganmu. Kau tahu hambatan yang kau alami hanya sementara, benar kan? Aku tidak mau membicarakannya. Kau tahu masalahnya kan? Hadapilah masalah ini, bukan menghindarinya. Aku tahu, aku tahu, aku tahu. Aku mengerti. Aku harus menggunakan kepalaku seperti batu. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak tahu kenapa aku tidak bisa. Eng, kalau air dan api adalah lawannya, lalu apa lawan dari udara? Kurasa bumi. Itu sebabnya sulit bagimu untuk mempelajarinya. Kau bekerja dengan kemampuan alamimu. Kau akan mengetahuinya. Aku tahu kau bisa. Hadapi ini! Luar biasa. Kau mempunyai gerak refleks seorang ahli pengendali air. Terima kasih, Katara. Guru Katara. Taf, apakah kau tidak bersiap untuk hari ini? Aku siap. Kau tidak mau membersihkan diri? Ada sedikit kotoran. Sebenarnya banyak. Kau menyebutnya kotoran. Aku menyebutnya panggilan kesehatan dari bumi. Kau tahu yang kita butuhkan? Satu hari untuk para gadis. Apakah itu harus? Ini akan menyenangkan. Spa wanita-wanita cantik. Kedengarannya seperti tempatku. Apa kau sudah siap untuk perawatan tubuh yang serius? Tentu, Katara. Terserah kau saja. Selama kau tidak menyentuh kakiku. Terserah kau tidak menyentuh kakiku. Lumayan menyenangkan juga. Sebenarnya aku tidak biasa. Tapi aku jadi merasa seorang gadis. Memang sudah saatnya kita melakukan hal yang menyenangkan bersama-sama. Wow, mikap yang bagus. Terima kasih. Untuk seorang badut. Jangan dengarkan mereka. Teruslah berjalan. Menurutku dia lucu. Seperti monyetmu yang waktu itu kau pakaikan baju. Dia memang bintang. Ayo kita pergi, Taf. Tidak, tidak. Itu bagus juga. Kalian bilang seperti monyet. Mau tahu apa lagi yang bagus? Itu yang namanya lucu. Mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Tidak masalah. Satu hal yang bagus saat kau buta adalah kau tidak perlu khawatir dengan penampilanmu. Aku tidak peduli seperti apa. Aku tidak mencari persetujuan. Aku tahu siapa diriku. Itulah yang membuatku mengagumimu, Taf. Kau begitu kuat dan yakin pada dirimu sendiri. Aku tahu tidak jadi masalah, tapi kau sangat cantik. Benarkah? Iya, benar. Aku ingin membalas pujuanmu, tapi aku tidak tahu kau terlihat seperti apa. Terima kasih.